Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya di akhir pekan ini semoga tetap sehat dan tetap semangat Meski pandemi covid-19 masih terjadi Kembali bersama saya Guru Narapersada dalam Headline News Harian Poskota Edisi Minggu 23 Mei 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya sebanyak 80 warga Cipayung Jakarta Timur positif covid-19 Diduga puluhan warga tersebut terpapar saat halal bihalal pasca lebaran Dugaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Lantaran warga melakukan kunjungan silaturahmi atau halal bihalal lebaran selama ini Dan terjadinya interaksi hingga mengabaikan protokol kesehatan Untuk saat ini puluhan warga Cipayung tersebut telah dibawa ke rumah sakit darurat Wisma Atlet di Kemayoran untuk dikarantina Sedangkan warga lainnya di wilayah tersebut juga diminta isolasi dan tetap berhati-hati Berita selanjutnya berita kriminal Polres Jakarta Timur menangkap pelaku pembakar supir angkot di Kramat Jati Dari pengakuannya, aksi kejam itu dilakukan lantaran sakit hati Polres Jakarta Timur Kombes Erwin Kurniawan mengatakan Aksi pembakaran terhadap korban dilakukan pada Senin lalu Peristiwa itu dipicu karena tersangka merasa sakit hati dengan korban Dan ketika korban tengah membawa angkutan umum Pelaku pun langsung menyeremkan bensin dan menyulutkan api Akibat aksi pembakaran ini korban mengalami luka bakar hingga 40% Dan kini masih menjalani perawatan di rumah sakit Hari ini Pemprov DKI Jakarta melakukan uji coba road bike di Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanabang Mulai pukul 5 pagi hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat Rekayasa lalu lintas pun dilakukan Dalam pelaksanaannya Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanabang Difungsikan sebagai road bike sampai dengan puter balik arah barat Di bawah flyover Dr. Saharjo Arus lalu lintas dialihkan dari Tanah Abang menuju Kampung Melayu Berita utama terakhir yang menjadi sajian poskota di edisi kali ini yaitu Preview pertandingan terakhir Liga Inggris yang mempertemukan Chelsea melawan Aston Villa Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Villa 4 minggu malam ini Chelsea membawa misi membawa pulang poin penuh demi mengamankan tiket Liga Champion musim depan Pasalnya posisi mereka di papan kelas men belum terbilang aman The Blues kini bertengger di peringkat ketiga kelas men sementara dengan moleksi 67 poin Mereka hanya terpaut satu angka dari Liverpool dan Leicester City Namun hal itu dipastikan tidak mudah lantaran Aston Villa juga sedang diselimuti angin segar Terbaru mereka sukses menerbukan Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dengan replikasi khas poskota di akhir pekan Seperti UMKM, komunitas, kuliner, plesir, dan style Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silakan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersada mewakili redaksi yang bertugas Mengucapkan selamat pagi, terima kasih, dan selamat berakhir pekan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!